Intro Assalamualaikum minasang konnichiwa kembali lagi di channel saya Lurah Jepang di video kali ini saya mau membahas tentang apa minasang yaitu tentang gaji di Jepang minasang jadi buat kalian yang penasaran gaji di Jepang itu berapa dan fiknya itu berapa gaji di Jepang dan potongannya apa saja langsung saja kita bahas ya minasang ya kebetulan saya itu gaji bulan 12 saya itu menerima gaji plus bonus minasang jadi gaji di Jepang selama 1 bulan bekerja di Jepang itu gajinya berapa dan bonusnya itu menerima berapa minasang ya buat minasang yang penasaran dengan gaji di Jepang sebaiknya simak baik-baik jangan di skip minasang biar kalian itu tidak salah pahamnya tentang gaji di Jepang yang bikin yaitu berapa minasang ya langsung kita masuk ke pembahasannya buat kalian sebelum masuk ke pembahasannya selebih baik kalian itu like comment and subscribe ya minasang ya dukung channel Lurah Jepang supaya Lurah Jepang itu channelnya semakin berkembang buat menginformasikan kepada kalian tentang gaji di Jepang maupun berusukan di pedesaan Jepang ya minasang ya dengan dukungannya bagaimana itu dukungannya kalian itu cuma hanya like comment and subscribe ya minasang ya buat kalian yang belum subscribe sebaiknya subscribe terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasannya minasang langsung saja kita bahas tentang gaji di Jepang berapa dan potongannya itu berapa ya minasang ya buat ibu-ibu yang anaknya itu kerja di Jepang buat tetangga-tetangga yang keponakannya itu tinggal bekerja di Jepang sebaiknya kalian itu tetap simak video kali ini biar kalian itu tidak salah paham tentang gaji di Jepang itu sebesar apa sih segede apa sih dan banyak juga media sosial yang mengatakan gaji di Jepang itu sampai 30 juta dan 40 juta minasang ya di video kali ini pik ini gaji saya minasang selamat bekerja satu bulan di Jepang di pabrik mesin bubut ya minasang ya langsung saja kita masuk ke pembahasannya minasang jadi minasang saya itu dalam satu bulan bulan 12 itu bekerja dalam kurun waktu 21 hari ya minasang ya kurun waktu 21 hari plus tambah lembur 16 jam minasang jadi totalnya itu berapa gaji pokok saya dan gaji pokok kotor saya itu berapa minasang ya dan gaji lemburan saya itu berapa jadi langsung tetap kita simak minasang jadi gaji pokok saya itu belum gaji pokok kotor ya minasang ya ini sebesar 217 ribu yen minasang kalau dilupiahkan itu sekitar 21 22 juta minasang ya saya bulatkan 22 juta dan gaji lembur saya selama 16 jam itu sebesar 26 ribu yen minasang selama 16 jam itu sebesar 26 ribu yen ya minasang ya jadi kalau dilupiahkan itu sekitar 2 juta 700 minasang jadi seperti itu minasang jadi total gaji saya kotor itu berapa minasang yang penasaran tetap simak video kali ini minasang jadi gaji kotor saya selama satu bulan itu sebesar 243 ribu yen minasang ya kalau ditambahkan gaji pokok dan gaji lemburnya saya minasang itu masih kotor minasang ya jadi kalau 2 rupiahkan itu gaji kotor saya sebesar 26 juta rupiah minasang ya selama bekerja satu bulan di Jepang minasang dan ini belum termasuk potongan-potongan daripada daerah maupun nengking dan seperti potongan ryoko itu minasang ya jadi potongan asuransi kesehatan jadi langsung saja kita bahas potongannya minasang potongan yang pertama itu yaitu asuransi kesehatan minasang jadi potongan asuransi saya selama satu bulan itu sebesar per 10.000 yen minasang kalau dirupi akan itu sekitar 1.100.000 minasang ya kurang lebih segitu dan potongan yang kedua itu ada asuransi pensiun kesejahteraan minasang itu nanti kalau pensiun kesejahteraan ketika kita sudah tidak bekerja di Jepang jadi potongan itu nanti bisa dicairkan setelah kita tidak bekerja lagi di Jepang ya minasang ya dan kita itu pulang di Indonesia nanti asuransi pensiun ini nanti bisa dicairkan ketika kita di Indonesia minasang jadi potongan pensiun kesejahteraan itu kita saya itu dipotong sebesar 20.000 yen minasang kalau dirupakan sekitar 2.200.000 minasang ya kurang lebih segitu potongan saya tentang nengking minasang itu bisa itu yaitu nanti tabungan kita setelah kita pulang ke Indonesia minasang jadi tentu aja ada persyaratan-persyaratannya dan udah banyak juga yang bisa mencairkan seperti jasa-jasa pencairan nengking minasang ya pokoknya tetap selalu simak minasang dan potongan yang ketiga itu asuransi ketenaga kerjaan minasang jadi di Jepang itu juga ada potongan asuransi ketenaga kerjaan itu potongan saya itu sebesar 1.462 yen minasang kalau dulu dan tentunya di Jepang itu potongan yang keempat itu ada potongan pajak penghasilan minasang pajak penghasilan saya itu sebesar 5.200 minasang kalau dirupiahkan pajak penghasilan saya itu selama satu bulan itu kalau dirupiahkan sebesar 600.000 rupiah minasang ya jadi semakin banyak kita mendapatkan gaji jadi semakin banyak juga potongan yang masuk ke gaji kita minasang jadi itu nanti akan dipotongnya semua minasang ya terus lanjut yang kelima kita juga dikarenakan kita itu tinggal di Jepang jadi kita itu ada potongan pajak penduduk minasang jadi pajak penduduk itu minasang biasanya tiap tahun itu kita bisa mencairkannya minasang dikarenakan pajak penduduk kita itu dipotong tidak sesuai dengan pajak pendudukan kita minasang ya terkadang ada yang kelebihannya pajak penduduk kita minasang jadi kurang lebih segitu jadi minasang potongan selanjutnya itu yaitu potongan asrama yang menasang atau tempat tinggal kita selama berada di Jepang menasang jadi perbulannya itu kita di tempat tinggalnya dipotong sebesar 15.000 yen minasang jadi kalau dirubahkan itu sekitar 1.600.000 kurang lebih segitu ya minasang ya terus jadi potongan saya itu kan semua potongan itu nanti diminus dengan 28.000 yang kemarin saya mencairkan nema cucu saya itu ya minasang ya jadi sekarang potongan saya itu semuanya sebesar 37.244 yen jadi kalau dirubahkan itu sekitar 3.900.000 ya minasang ya kurang lebihnya segitu dikarenakan mata uang yen ke rupiah itu lagi sangat murah sekali sangat anjlok sekali minasang jadi gaji kotor saya itu sebesar 243 dipotong 37.000 yen minasang gaji gaji bersih saya itu sebesar 206.000 yen minasang jadi kalau dirubahkan itu sebesar 20.600.000 kurang lebih segitu ya minasang ya 222.600.000 kurang lebih segitu minasang kayaknya jadi nanti saya itu memotong dari gaji itu perbulannya sekitar 3.500.000 minasang buat biaya hidup saya selama satu bulan di Jepang ya minasang ya jadi sisanya sekitar kurang lebih 16.500.000 minasang jadi segitu gaji di Jepang minasang ya buat kalian yang nonton-nonton di video orang lain gajinya sampai 30 juta 40 juta itu wah kemungkinan minasang dan kemungkinan ada juga job-job pekerjaan yang gajinya segitu tapi kalau gaji di pabrik pada umumnya itu sekitar kurang lebih sama seperti gaji saya minasang jadi seperti minasang ya dan kebetulan bulan 12 ini kan saya ada bonus minasang jadi saya sepilkan bonus saya selama bekerja di Jepang ini kan tempat saya kebetulan ada bonus dalam satu tahun itu dua kali minasang dan kali ini saya itu bonus di bulan 12 minasang ya langsung saya sepilkan minasang bonus bersih saya itu mendapatkan berapa minasang buat kalian yang penasaran ya jadi sisanya yang 200 itu dipotong 39 217 dipotong 39 jadi totalnya sekitar 177 minasang itu bonus bersih saya selama satu bulan mendapatkan bonus ya minasang ya jadi kalau dirupiahkan itu sebesar 17.700.000 minasang kurang lebih segitu buat minasang yang ingin kerja ke Jepang jadi jangan pantang menyerah tetap semangat meskipun seperti perjuangannya itu tak sesuai dengan apa yang saat ini dirasakan ketika bekerja di Jepang minasang ya jadi seperti itu minasang jadi tujuan kalian itu bekerja ya untuk orang tua untuk anak istri dan untuk membiayai keluarganya masing-masing minasang ya jadi seperti itu buat kalian pokoknya kalau kalian tinggal di Jepang saya sarankan ya minasang ya dipada tahun-tahun ini dikarenakan krus yen ke rupiah itu lagi sangat anjlok sekali minasang jadi ya uang kalian itu sebaiknya ditabung-tabung sebaik mungkin minasang buat nantinya ketika kalian itu tidak pekerja di Jepang lagi minasang dikarenakan apa di Jepang itu godanya sangat berat sekali minasang barang barang apapun di Jepang itu ya harganya sangat mahal sekali dan barangnya sangat bagus minasang apalagi kalian itu timannya kuat kalah dengan iPhone 15 iPhone 16 yang nantinya kalau ada iPhone 16 minasang ya iPhone 14 iPhone 15 minasang udah kalian kalau nuri tape itu enggak ada habisnya minasang jadi buat kalian ya selalu ditabung minasang pokoknya dikarenakan enggak tahu kita kerja di Jepang tuh sampai berapa lama minasang ya jadi seperti itu jika kalian itu mau boros di Jepang yudah nanti ketika kalian itu pulang cuma kalian itu cuma mengandalkan uang nengking saja minasang jadi uang nengking itu cuma berapa minasang ya kalau dicairkan minasang jadi seperti itu minasang ya jadi seperti itu video dari saya mereview tentang gaji mereview tentang gaji saya di bulan 12 jadi ya seperti itulah minasang ya tetap pokoknya tetap disyukuri tetap semangat pantang menyerah minasang ya kuairi videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang ya selamat menikmati selamat menikmati